Pernah satu saat lagi, boleh saya cerita ini? Karena saya yakin tidak ada pertemuan kebetulan. Nih, ah pertama seorang teman, Alhamdulillah takdirnya beliau di TTP rejeki banyak-banyak. Dan dermawan juga. Suatu saat mau naik ke atas, masjid sudah penuh, dilarang, akhirnya masuk ke basement ke bawah. Ah, ada tempat kosong nih, enak. Kita sholat saja di sana. Tau-tau itu tempat askar. Diusir. Akhirnya tidak kebagian tempat, selain di bawah eskalator. Nah, ini Ramadan. Nah, di bawah eskalator ini ada seorang, Pak, sedang jikir saja. Orang Indonesia. Assalamualaikum. Eh, Assalamualaikum. Pagin, Alhamdulillah. Bapak dari mana? Alhamdulillah. Sebutkanlah satu tempat. Alhamdulillah. Bapak sedang itikaf di masjid. Ya, 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 saya itikaf. Berapa lama, Pak, itikaf di sini? Satu bulan. Wah, satu bulan macam orang kaya nih, ya. Karena yang sedang-sedanglah, sembilan hari. Agak banyak uangnya naik ke dua belas hari. Ini satu bulan kan mahal, Pak, di Mekah satu bulan tuh. Wah, Bapak usahanya apa? Saya ini buka rumah makan. Alhamdulillah rumah makan Padang. Wah, kalau gitu gimana? Rumah makan di bulan Ramadan ini, Pak. Saya tutup. Loh, karena saya yang masaknya. Saya dan istri saya. Oh, gitu, Pak? Iya, iya. Jangan membayangkan ini restoran besar. Ini warung aja. Jadi, khusus Ramadan, saya tutup. Dan saya dengan istri dan ibu pergi umroh. Setiap tahun, Pak. Wah, itu toko, ya, itu juga saya masih nyewa 45 juta setahun. Gak apa-apa. Jadi, uangnya dikumpulkan, sebagian disedekahkan, sebagian dipakai berangkat ibadah. Ini kata teman saya, ya Allah, dia itu 75 persen dari keuntungannya digunakan ibadah. Langsung teman saya ini, ya Allah, kemarin tuh bikin masjid, habisnya 10 miliar ini, terus aja. Karena takdir ketemu dengan orang ini. Allah yang matuh. Dia sampai malu, ya Allah, saya dimudahkan rejeki oleh Allah. Tapi paling baru berapa persen untuk ibadah. Nah, hadirin sekalian, maka kalau ketemu orang tuh, belajar dari orang. Termasuk orang yang menyakiti kita. Kan ketemu dengan orang semua. Apa kamu? Kita belajar dari dia. Berarti kalau orang pakai tangan tuh nyakitin. Iya kan? Allah ngajarin saya, supaya tidak sembarangan naruh jari. Itu kan sakitannya. Berarti upil ya. Belajar-belajar. Duduk kiri, kanan. Ada yang, apalagi kalau sedang umroh haji kan, macam-macam. Ada yang seraka gitu ya. Nggak apa-apalah. Ada yang dusuk-dusuk-dusuk, terus masuk jelek, duduk. Ya, itu saudara kita juga. Ada minta-minta juga, lagi duduk jikinnya. Tuh, tuk, 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 tuk. Ya, kalau dia berilmu, kalau dia tahu ahlak, nggak akan kayak gitu. Betul tidak? Tapi mungkin tidak ada yang mendidik, tidak ada tahu ilmunya. Ah, hadirin sekalian. Jadi, cerita ini hanyalah ingin menyampaikan, tiap ketemu orang tuh jangan disiasiakan. Karena pertemuan itu takdir Allah. Ada yang jadi ilmu, ada yang jadi penggugur dosa, ada yang baik, kita bisa belajar, oh ini baik, ini ramah, oh saya harus seperti itu, oh ini sombong, ini pelik, oh saya jangan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa. selamat menikmati.